Pernah namanya sakit, terus merasa sakit, merasa minta dikasihkan oleh orang, sama polisi, kok, 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 biasa aja. Mereka mau marah, marah aja. Saya juga bisa marah, saya bilang. Tapi, luar biasa, Mas. Saya tuh pernah, Mas, jadi Kapolsek. Jadi saya mau jadi banyak, cuma saya pikir kepanjangan, gitu. Saya pernah jadi Kapolsek, naik ke atas hutan. Di atas sana, kemudian, saya itu ketemu sama masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sana. Saya lihat mereka betapa hidupnya susah. Karena ilegal login luar biasa. Dan, mereka anaknya gak ada yang sekolah. Gak pun nyata, bukan juga. Jadi hidupnya itu susah sangat mati. Bahkan, kalau mereka berdotak tanam itu, gak selalu dapat hasil. Kadang-kadang rugi, coba gila gak coba. Dan terusannya itu karena ilegal login. Dan saya kemudian bilang sama mereka, saya janji, saya akan lawan ulegal login. Yang terjadi, saya di fitnah, bahwa saya adalah pemain ulegal login besar. Gila. Saya sempat shock dari cerita Mas Diti. Sempat saya berpikir, saya teruskan gak ya? Tapi kemudian saya berpikir, saya ingat betapa susahnya orang-orang di sana. Oke, aku susah. Tapi mereka lebih susah lagi. Oleh karena itu, udahlah, saya perbuat. Soal apa-apa, jadi gak apa-apa. Ini, kita coba ke mata. Aku biasa dibantu istriku, gak peratainnya sendiri. Itu untuk apa? Dikituin, Pak, kalau boleh tahu. Lensanya dipersihkan. Karena kan ada salapnya itu. Kalau semakin persis, semakin jelas liatnya. Nah, saya itu kan kurang bisa lihat nih, posisinya. Kalau pas posisi gak liat persis, kadang berdarah. Jadi saya gak terlalu ini. Tapi gak sakit. Darahnya. Kita menutupnya. 5, 4, 3, 2, 1. Menutupnya. Tapi gila sih, maksudnya. KPK ini kan, KPK ini kan, apa ya, maksudnya, tembakan ini kan, wah, ya kan, kemarin baru ngobrol sama Bang Faryam, gitu, ya kan, terus, gisu-isu, gosip-gosip, gitu. Apa, apa kemarin, radikalisme, gitu kan. Itu masuklah, masuklah. Ya, bro, lu kalau dibilang, sampai ada orang mengatakan, Nove Baswedan itu, Islam radikal, gitu. Rasanya gimana, bro? Ya, memang kalau dihina-hina banyak lah. Tapi kan, kita nggak selesai dengan hina-hinaan seperti itu. Sekarang gini, Mas, jadi, kalau bicara terkait dengan korupsi di negara kita, sektornya itu, yang pertama sumber daya alam. Kita lihat, betapa luar biasanya korupsi di sumber daya alam. Betapa sumber daya alam itu bukan hanya sekedar kekayaan alam negara yang hilang, tapi juga efek lingkung kan yang luar biasa. Dan itu dirasakan kepada masyarakat. Yang kedua, kita lihat bagaimana terkait dengan uang negara yang dibelanjakan dengan cara yang nggak benar. Yang ketiga, masalah kewenangan yang dipiliki oleh negara, yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, itu diberikan kepada aparatur-aparatur. Dan kemudian terjadi permasalahan di sana, terjadi korup di sana. Baik di masalah penegak hukum, baik di masalah pelayanan publik, atau terkait dengan tata kelola. Betapa itu luar biasa. Semua ini ya? Iya. Saya pernah berapa kali mengalami ketika saya masih sebagai anggota Polri, saya pernah datang ke beberapa daerah, yang wilayah saya tentunya, saya melihat orang-orang yang terkait dengan ilegal logging contohnya, mereka mendapatkan efek yang luar biasa. Saya melihat, waduh luar biasa. Sampai saya kemudian berjanji, saya akan perangi yang begini. Tapi ternyata berbuat begitu kan musuhnya banyak. Sampai-sampai saya pernah berpikir, saya teruskan nggak ya? Betulnya. Semua orang kan ada tahapnya. Pada awal-awal sempat berpikir begitu. Saya teruskan nggak ya? Tapi pada saat semakin lama, semakin lama, dan saya juga selalu bicara dengan keluarga, dengan istri, dengan orang tua, dan kemudian kesimpulannya, yang terbaik adalah terus berbuat kebaikan. menjaga konsisten dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Justru itu menjaga diri kita juga. Kalau nggak, oleh kita. Justru kita malah berbuat yang nggak benar. Jadi kita pusing sendiri, akhirnya kita mau ngapain kan? Karena kita nggak punya pedoman untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Intinya harus nekat. Dan begini, Mas Diri. Coba dilihat. Kalau yang saya amati sendiri, tentunya saya bukan mewakili KPK ya. Saya melihat dari pengamatan saya sendiri, KPK cukup efektif melakukan tindakan-tindakan, penindakan, pautun pencegahan terkait dengan korupsi di sumber daya alam. Banyak sekali yang dilakukan. Dan itu kan mengganggu sekali. Kenapa? Sumber daya alam itu bisa ngambil kekayaan negara dengan mudah dan besar. Ketika itu yang terjadi, kan KPK di... Sodo-sodo. Dianggap, wah ini ngerekoti, ini ganggu. Padahal itu luar biasa sekali efeknya. Begitu juga terkait dengan uang negara. Begitu juga terkait dengan masalah kewenangan-kewenangan yang dijalankan dengan nggak benar. Artinya bahwa ide adanya isu radikal ini dimasukin untuk menakut-nakuti. Saya meyakini begitu. Saya meyakini isu-isu itu disematkan agar KPK dimusuhi. Agar KPK tidak ada lagi. Agar KPK tidak bisa berbuat seperti dulu lagi. Yang dengan begitu, maka peluang terjadi korupsi semakin besar. Itu yang berbahaya. Karena sekarang begini, dengan adanya undang-undang yang baru ini, yang jelas-jelas melemahkan KPK, apa? Kita mau berharap apa dalam beratang korupsi ke depan? Apakah kita mau bilang KPK akan bisa berbuat seperti dulu lagi dengan undang-undang yang menurut saya berantakan sekarang? Nggak mungkin. Nggak bisa. Apakah kita ingin mendorong agar penegak hukum lain bisa lebih optimal? Justru masalahnya kan karena kalau penegak hukum lain optimal, nggak perlu ada KPK lagi. Iya, iya, iya. Nah, permasalahannya kan seperti itu. Tapi, saya oke lah. Saya hanya melihat begini. Kita harus peduli dengan bangsa ini. Tentunya, saya juga berharap semua pejabat-pejabat di negeri ini betul-betul mau memikirkan kepentingan negara ini. Kalau khawatir, takut, dan lain-lain, nggak pernah selesai kita. Nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Dan nggak pernah kita bisa memanfaatkan kesempatan yang kita punya untuk berbuat untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan masyarakat luas, dan lain-lain. Oke, tapi kenapa yang disematkan harus radikalisme? Dan itu Islam radikal. Kenapa itu? Kenapa tidak isu lain yang disematkan? Barangkali mereka ini yang mau nyematkan juga belajar. Sebelumnya kan banyak pimpinan waktu itu dikriminalisasi. Terus langkah-langkah lain. Dan perlawanan banyak. Sampai pada saat terakhir kemudian disematkan masalah radikal. Tapi bagi saya, saya nggak ngerti itu kenapa. Sekarang begini, Mas Dedy. Ketika KPK sudah mendapatkan banyak ujian, tentu yang paling mudah untuk pegawai KPK adalah mendekatkan diri kepada Tuhannya. Baik yang Islam tentunya agamanya lebih baik, yang agama-agama lain juga begitu. Kan di KPK nggak semuanya Islam. Betul. Dan yang paling terlihat di luar, yang Islam. Kenapa? Paling banyak. Yang pertama paling banyak. Yang kedua, atribut nampak. Berjenggot. Apakah itu nggak boleh? Kan itu kan tidak toleran kalau nggak boleh. Kan mungkin nampak, ini nampak, ini aja yang dipakai. Barangkali seperti itu. Tapi saya nggak tahu lah. Tapi sebenarnya di KPK sendiri itu multi-agama kan. Multi-agama. Multi-agama dan sebenarnya sudah saling menghargai. Tidak ada masalah dengan itu semua. Tidak pernah ada masalah. Di KPK, kegiatan agama masing-masing ada mengatur dan ada kelompok-kelompok sendiri yang melakukan pengelolaan itu. Dan itu berjalan dengan baik dan semua saling mendukung. Semua saling menghargai. Ya, maksudnya intinya Pancasila lah. Intinya kan seperti itu. Harus, ya. Dan memang radikal itu kan seksi kan sebenarnya kan. Sekarang gini, radikal itu apa sih? Kita bilang radikal-radikal, tapi kita nggak pernah tahu ukurannya itu apa. Kalau sekarang kan kalau kita bicara tentang radikalisme adalah isunya bahwa negara Indonesia mau dirubah menjadi negara hilafah dan sebagainya. Tidak pernah kita diskusi seperti itu di KPK. Hal-hal apa sih? Kita di KPK itu diskusi ilmu. Kalau agama kita duduk kajian-kajian ilmu. Kita nggak, tidak sedang bicara apa-apa. Karena di KPK kegiatannya banyak. Dan di KPK, tidak didominasi di satu kelompok. Contohnya kalau di agama Islam kan ada yang dari NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Kita tidak sama semuanya. Sama semuanya. Maksudnya kita tidak pernah mengususkan di salah satu. Mengelompokkan diri ya, ya. Tidak pernah mengelompokkan diri. Isu itu jelas tidak mungkin, gitu. Ya, tapi... Ya, tapi... Maksudnya gini, bro. Kita sama-sama tahu, bro. Isu itu ada, gitu loh. Yang ditaruhkan seperti itu, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya cukup mengganggu. Ketika Anda merasa tidak dan disematkan itu kan mengganggu, kan sebenarnya. Orang bisa menjauhi orang, loh. Betul, betul. Orang bisa takut, loh, ketemu, loh. Dan sekarang ini efektif sekali, loh, isu itu. Karena banyak masyarakat atau sebagian masyarakat kemudian mempercaya itu. Itu saya pikir, wah, ini sudah sedemikian rupa canggih orang yang membuat propaganda ini. Dan itu berbahaya. Sekarang begini, kalau ada radikal, memang orang KPK berbuat apa? Atau saya katakan begini, radikal. Yang mana yang radikal? Jadi jelas, gitu. Oke, ini kita lurusin lagi bahwa di sini, Bang Novel tidak mengatakan bahwa tidak ada radikalisme di Indonesia. Tidak mengatakan itu, ya. Tapi di sini mengatakan... Itu bukan bidang saya, dan saya nggak mengetahui. Di sini mengatakan KPK-nya dan Bang Novel sendiri secara pribadi, gitu kan. Biar maksudnya masyarakat kita jadi mengerti sisinya ke mana nih kita bicaranya, gitu. Ya, karena begitu disematkan ke seseorang, jadi berbeda. Pandangan orang jadi berbeda, sebenarnya. Iya, iya, iya. Sekarang begini, seandainya ketika ada pegawai KPK dalam bekerja karena dia ingin betul-betul punya backing, ketika waktunya ibadah, dia lakukan ibadah. Apakah itu radikal? Enggak pastinya. Iya. Tapi kalau kemudian disematkan yang begitu itu radikal, yang bicara itu nggak ngerti ilmu. Asal ngomong. Sedangkan agamanya di situ macam-macam juga. Dan mereka melakukan ibadahnya sendiri-sendiri juga. Sebenarnya tidak larinya ke sana. Ya, ya. Tapi ya itu dia. Bro diserang terus-terusan. Terus terakhir apa tuh? Kemarin yang dibahas, Bang Oceka Ligis kalau nggak salah ya. Oh, ya, ya, ya. Iya kan? Itu kan dikeluarin lagi. Isu dikeluarin lagi. Nggak capek. Nggak berhenti aja lah. Udah pensiun apa sih? Memang begini, saya tentunya di KPK kan untuk berjuang ya. Berjuang. Tapi ketika kesempatan itu sudah nggak ada lagi, sudah terlihat tidak nampak ada keinginan untuk beratas korupsi yang sungguh-sungguh, saya keluar. Saya di KPK bukan hanya sekedar untuk jadi pegawai terus diem gitu. Tidak. Kalau terus kemudian pada saat tertentu KPK dibuat demikian, ini kekhawatiran saya semoga nggak terjadi ya. Maka saya akan keluar dari KPK. Karena kita bukan, kami itu di KPK bukan hanya untuk jadi pegawai terus sekedar melakukan rutinitas gitu. Bukan. Tapi kita memilih untuk berjuang karena ini suatu hal yang sangat pantas untuk diperjuangkan. Dan itu yang ditekutkan karena katanya kabarnya jadi KPK jadi super power kan itu akhirnya kan. Super power-nya di sisi mana? Jadi orang kan kalau bicara asumsi kan bicara lebih-lebih. Kalau saya bilang Mas Jadi jadi superman. Saya ngomongnya suatu hal yang nggak pakai logika gitu ya. Tapi kalau dibilang super power dari sisi mana super power-nya gitu. Ini yang menurut saya susah dipahami. Ya pasti. Tapi setelah adanya undang-undangnya baru KPK beban kerja jadi berkurang dong bro. Saya tidak terakhir untuk waktu-waktu itu belakangan-belakangan kali ini. Karena memang banyak terganggu lah. Banyak terganggu. Dan bukanlah kita senang dengan keadaan itu. Kita ingin menggunakan setiap kesempatan kita untuk berbuat yang terbaik. Bro, sorry. Gue menanya gini bro. Kita bermain psikologi dikit. Karena banyak masyarakat yang nggak mengerti begini. Orang yang jadi pejabat atau orang yang jadi pengusaha pejabat lah. Udah kaya. Udah kaya raya nih. Kenapa ya mereka masih korupsi ya? Banyak lo yang nanya. Itu tidak masuk ke otaknya masyarakat. Orang yang hartanya udah miliaran. Mau beli apa juga udah bisa gitu maksudnya ya. Kalau kita bicara orang miskin dia nyolong makanan karena needs dia butuh. Orang kaya masih korupsi. Masih korupsi. Kan baksat gitu. Ceritanya gitu. Yang pertama kita lihat bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan. Tapi setelah kebutuhan terpenuhi dia punya gaya hidup. Kalau gaya hidup nggak pernah cukup. Wah tapi kan gaya hidup juga nggak sampai Iya oke. Nah nanti kita lihat disitu. Setelah dia punya gaya hidup tentunya gaya hidup dia ini kan nggak cuma sendiri. Berkaitan dengan banyak orang dan lingkungan sekitarnya dia sosialnya dia dan lain-lain. Ketika itu yang terjadi maka itu menjadi berat. Terus yang kedua setiap orang yang berbuat jahat ini yang psikologis tadi dikatakan. Iya betul. Itu secara psikologis dia akan ada sifat adiktif. Orang yang berbohong cenderung akan terus berbohong. Orang mencuri dia akan terus mencuri lagi. Orang korupsi sulit berhenti dari korupsi. Dia akan terus berbuat korupsi. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan tadi. Ketika dia sudah kaya hartanya satu gunung emas gitu dia punya pengen punya gunung dengan satunya lagi. Dan dia nggak pernah berhenti. Itu menjadi keburukan dalam pribadinya dia yang dia jadi sulit untuk berhentikan. Tapi mungkin nggak? Saya tuh pernah berpikir gini bro. Misalnya gue menjadi pejabat nih. Saya tuh pernah ditanyain sama media kan. Mas Dedy mau nggak jadi anggota MPR, DPR gitu. Saya jawabnya, nggak. Nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Gue pasti korupsi. Sampai gue jawabnya gitu. Nggak mau. Ntar gue pasti korupsi. Terus ditanyain sama media. Kenapa? Belum apa-apa kok jawabnya udah pasti korupsi. Terus saya bilang, nggak gue takut. Ntar kalau yang lain korupsi gue nggak gue diapapain. Mungkin nggak ada sebuah kejadian juga dimana ketika seseorang mau berbuat bersih juga jadi susah gitu. Sebetulnya ini ya. Ketika orang itu berbuat baik dan konsisten orang nggak berani ganggu dia. Tapi kalau dia berbuat baik, buruk, segala macam. Tanggung-tanggung. Berbuat buruk terus habis itu sok-sok baik. Orang marah sama dia. Eh dulu kan lo ngacuk ke barang gue ya gitu. Akan seperti itu. Tapi kalau dia berbuat baik dan konsisten menjaga itu orang nggak berani sama dia. Itu mestinya begitu. Mestinya seperti itu. Betul. Oke. Nah, kan kalau di Cina tuh contohnya, bro, tembak mati. Bener kan? Iya. Hukum mati. Di Indonesia, ada yang mau loncat dari Mona saja nggak jadi kan. Nah, narkoba, bandar narkoba bisa dihukum mati. Kenapa koruptor tidak bisa? Memang begini, kalau regulasinya, hukumnya, pasal yang menetapkan soal hukuman mati di korupsi itu hanya satu pasal. Pasal 2 ya 2 Undang-Undang Tendak Berkena Korupsi. Di sana disyaratkan, kalau perbuat korupsinya itu dilakukan terhadap dana bencana, itu bisa kena hukuman mati. syaratnya cuma itu. Dana bencana. Kalau tidak, nggak ada hukum kita yang mengatur soal hukuman mati untuk penjana korupsi. Tapi terlepas dari itu, penjana korupsi kan juga ada pro-kontra ya. Ada ahli-ahli tertentu yang kemudian tidak setuju dengan hukuman mati. Di beberapa negara juga demikian. Saya lebih tertariknya begini, yang penting itu bagi kita adalah kesegeraan dan kepastian. Karena kalau bicara hukum, efektivitas hukum itu adalah kesegeraan dan kepastian. Contohnya begini, ketika Mas Diri pergi ke Singapura, buang sampah sembarangan, Takut? Kenapa takut? Karena merasa pasti kena dan segera nggak lama setelah itu kena. Itu efektivitasnya. Masalahnya di kita adalah penerjakan hukum kita belum bisa sampai seperti itu. Bukan sekedar belum, jauh masih. Ini yang harus diupayakan. Kita bukan sekedar menunggu dari pemerintah saja, tapi kita juga mendorong dengan segala hal yang kita bisa lakukan. Contohnya, setidaknya dari diri kita jangan berbuat yang melanggar-melanggar dan lain-lain. Dan jangan kompromi atau mualah memberikan suap ketika melakukan pelanggaran dan lain-lain. Nah, ini yang mesti harus dilakukan oleh kita semua. Nah, kalau bicaranya begitu, hukuman apa yang paling efektif? Apakah sekarang udah efektif? Bentuk hukumannya? Apakah penjara? Penjara juga katanya dibuka kayak kos-kosan 5 juta. Memang begini, yang paling efektif ketika dilakukannya segera dan ada kepastian di sana. Tapi memang, problem masalah penegakan hukum kan bukan sekedar ada apart penegakan hukum saja, tapi juga masyarakatan juga. Dan ini menjadi politik hukum yang keseluruhan tentunya ini ada di pemerintah kita untuk mengatur hal ini dengan lebih baik. Kenapa saya katakan itu? Keberhasilan negara, kita mau bicara kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan politik percuma kalau penegakan hukumnya bermasalah. Contoh begini, diatur kewajiban seumaman, ini logika-logika ngawur saya katakan ya. PPN bukan 10%, tapi 20% seandainya. Orang, ngapain aku bayar? Aku mending kasih uang di belakang. Aku nggak perlu ikuti aturan itu. Yang terjadi malah nggak bisa tegak kebijakan ekonomi itu. Kebijakan politik sama. Pasti ada nanti akal-ngakalin dipakai untuk apa, ketika dia merasa penegakan hukumnya ada banyak celah di sana. Orang akan memilih jalur untuk yang lain. Jadi masalah penegakan hukum itu isu yang paling strategis dan mendasar. Betul. Tapi belum dijawab, hukuman apa yang paling tepat? Yang paling tepat tadi, yang paling tepat ketika ada kepastian dan kesegeraan. Karena teorinya begitu. Dan memang dari semua tempat di banyak negara itu yang terjadi. Kita mau bicara hukumannya yang segera. Jadi kita kalau bicara hukumannya, tapi hukumannya sendiri belum pasti gitu intinya. Sekarang larinya ke sana. Kalau hukumannya, hukuman mati, tapi saya bisa suap untuk lepas, masa efektif. Yang penting itu segera dan ada kepastiannya. Segera dan ada kepastiannya. Artinya di Indonesia terjadi banyak korupsi karena kita tahu bahwa hukumnya tidak pasti dan belum banyak kepastiannya. pendekatkan hukum kita bermasalah. Banyak sisi lemah di sana. Dan itu menjadi PR. Termasuk undang-undangnya juga kan? Saya tahu bahwa undang-undang grafitikasi itu bahkan lebih berat dibandingkan undang-undang nyuap. Sebetulnya suap juga ada gradasinya, ada level-levelnya. Ketika bicara suap yang tertinggi, ancamannya lebih tinggi daripada gratifikasi. Ada tahap-tahap, ada beda-bedanya. Dan saya kira itu undang-undang yang ada sekarang ini, kalau pemidanaan ya, itu rasanya cukup lumayan lah. Saya kok masih optimis itu bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Cuma sekarang tinggal kebijakan politik hukumnya. Oke. Kalau politik hukumnya kuat, mendorong untuk penegakan hukum itu menjadi berjalan dengan efektif, semuanya akan jalan baik. Oke, kuncinya di mana? Pemerintah kita, kepolisian kita, presiden? Tentunya kalau bicara pemerintahan seluruhnya, presiden. Tentunya presiden bisa memaksa aparaturnya yang tidak mau taat, tidak mau tertib, tidak mau benar untuk memperbaiki. Kalau tidak mau, tidak. Harus berlari begitu. Karena kita mengharapkan, tentunya saya bicara begini, bukan memajokkan Pak Presiden ya, padahal akan dibicarakan begitu. Tentunya saya sebagai warga negara, saya berharap kita itu bisa jauh lebih baik ke depan. Negara kita bisa jauh lebih maju. Dan itu sekarang kita bergantungnya kepada kebijakan-kebijakan yang Pak Presiden. Tapi apakah negara Indonesia ini satu saat bisa seperti Singapura gitu? Pasti bisa. Saya akir pasti bisa. Bahkan kalau kita melakukan dengan sangat konsisten, bisa lebih. Nah, saya mau bicara sesuatu dikongin tentang itu. Saya nggak bicara tentang agama ya. Tentang kalau agama kan ya, muslim pakaiannya seperti apa, seperti apa. Saya juga muslim soalnya. Di Singapura, perempuan pakai rok pendek, jalan malam-malam, naik, merasa aman. Merasa aman dia. Saya tahu, yakin pasti bahwa penegakan hukumnya luar biasa. Kamera ada di mana-mana. Ada kejahatan. Kan disini kan selalu yang dikatakan, oke ingat, sekali lagi saya tidak bicara tentang agama ya. Saya bicara tentang apa namanya, hukum dan sebagainya. Norma. Oke. Kalau disini kan misalnya cewek pakai rok pendek dan supaya terjadi sesuatu, maka saling menyalahkan. Lu sih pakai rok pendek. Ya kan? Ceweknya mengatakan, ya cowoknya sih yang yang apa namanya, nafsuan. Tapi itu tidak terjadi ketika sistemnya begitu terintegrasi gitu. Jadi orang takut. Buang sampah, orang takut. Ngerokok, orang takut. Orang jalan malam-malam, orang nggak takut. Ini kan nggak mudah untuk dijadikan ini di Indonesia gitu. Kalau Indonesia mau lari ke sana, kok kayaknya nggak cukup 50 tahun, bro. Nggak, nggak. Saya yakin bisa jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat. Kenapa bisa dilakukan? Indonesia loh ya. Indonesia. Benahi dulu penegak hukumnya. Penegakan hukumnya. Kalau penegakan hukumnya rapi bisa dilakukan. Kita bisa contoh Singapura tadi kasih contoh kan. Seingat saya, saya pernah mendapat beberapa penjelasan soal Singapura ketika pertama kali berdeka. Mereka ingin membuat negarnya bersih. Apa yang mereka lakukan? Orang yang membuang samah diberikan sanksi dan mereka melakukan edukasi-edukasi. Ketika itu dilakukan dengan efektif, nggak lama langsung rapi bersih. Dan itu bisa dilakukan dengan waktu yang nggak terlalu lama. Tapi apa syaratnya? Penegakan hukumnya jelas dan segera. Ketika itu dilakukan, orang nggak berani. Contohnya tadi, orang ketika ingin berbuat kejahatan, apapun bentuknya, ketika tahu bahwa ketika dia berbuat jahat, hampir bisa dipastikan pasti ketangkep atau dan itu tidak lama dilakukan, saya pikir orang nggak akan berani lah. Orang berani berbuat kejahatan itu kenapa? Karena dia merasa bahwa ada peluang dan dia punya keyakinan bisa nggak ketangkep. Punya keyakinan bisa nggak ketangkep. Tapi kalau atau setidaknya kalau ketangkep bisa diselesaikan gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan. Bang Novel pernah ke Singapura dong, pasti dong. Kalau di MRT gitu ya, kalau malam-malam cewek-cewek itu yang roke pendek sama segala, handphone baru, pakai earphone, handphone baru loh. Coba di sini, diumpetin handphone baru. Bukan sekedar itu, Mas Diri. Saya di Singapura, saya Muslim. Ketika saya ingin makan makanan yang halal, saya nggak khawatir. Saya cukup bertanya dengan orang-orang situ, pendagangnya, mereka kalau menjelaskan dengan cara yang nggak benar atau memberikan yang haram dibilang halal, sanksinya berat, nggak bisa jualan selamanya. Nah di Indonesia, saya kadang-kadang di beberapa tempat, saya khawatir. Jangan-jangan kalau dibohongin. Karena sanksinya nggak ada. Atau setidak-tidaknya mereka bisa yakin bahwa oh nggak apa-apa gitu. Nah ini yang berbahaya. Jadi bukan sekedar tadi itu saja, tapi kepastian, keyakinan juga, ini juga berpengaruh juga dengan orang yang mau berusaha. Ya bahkan tentang tadi makanan halal aja. Jadi gini, sebenarnya tanpa dicap aja mereka sudah jujur ya. Iya. Tanpa harus dicap halal gitu. Ditanya, mereka jawab jujur. Karena mereka tahu ada hukumnya. Tapi mereka di sana diwajibkan untuk pakai tanda. Untuk pakai tanda. Iya. Ah oke. Kalau halal, dikasih tanda halal. Kalau nggak, biasanya itu nggak halal. Ataupun mesti ditanya. Atau mesti ditanya. Dan mereka jujur. Karena ada hukumnya kalau mereka berbohong tentang hal tersebut. Karena tadi saya katakan, Mas Diri. Tadi di awal saya cerita bahwa bagaimana karakter itu dibangun. Ketika orang itu kemudian dibiarkan untuk berbuat salah, berbuat nggak benar, nggak mungkin bisa diharapkan dia akan jujur pada saat tertentu. Tapi kalau orang itu dibiasakan berbuat kebaikan, melakukan kebenaran, maka kita bisa bangun orang itu pada saat tertentu, dia akan jujur. Dan ini terus akan terbangun. Dan tentunya, tadi ketika masyarakat contohnya, ketika terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran walaupun kecil, maka peluang untuk jujur menjadi lebih sulit. Tapi ketika membiasakan diri untuk selalu tertib, berbuat baik, dia sedang membangun karakternya, dan itu kemudian di sisi-sisi lain dia juga akan berbuat kebaikan. Termasuk jujur tadi. Termasuk jujur tadi. Tapi kan di sini bukan hanya di sini kan bukan hanya undang-undang yang jelas atau hukuman yang jelas, bro. Di sini kan juga pendidikan kita juga masih kurang, masyarakat miskin juga masih banyak. Ini bukan salah satu masalah. Ini adalah masalah yang sulit. Gimana seorang November Baspedon bisa mengatakan ini akan cepat? Kalau gue sih pesimis. Oke, gini Mas Dedy. Mas Dedy paling bisa. Salah sih. Salah sih pesimis. Gue tahu salah. Aku tanya saja Mas Dedy. Ketika orang mau membenahi soal masalah kemiskinan. Tapi kalau penegakan hukumnya masih bermasalah. Terus uangnya dikorupsi, diambil, ditilep. Gimana memperbaiki? Memperbaiki masalah pendidikan. Kita pemerintah siapkan anggarannya cukup besar. Ternyata bocor sana-sini. Bagaimana kita mau biarkan keperbaikan di sana? Jadi sebetulnya muara semuanya itu di penegakan hukum. Penegakan hukum rapi itu basis terhadap semuanya. Kita beri contoh begini. Setiap negara maju itu pasti penegakan hukumnya benar dan bagus. Tapi kita memikir sebaliknya. Adakah negara yang maju tapi penegakan hukumnya berantakan? Pasti tidak ada. Jadi key poinnya adalah di sana. Penegak hukum. Penegak hukum. Dan KPK ini sebenarnya pada saat itu bertujuan untuk melakukan itu kan sebenarnya? Harusnya. Memang KPK dalam undang-undang mendapatkan mandat salah satu subyek hukum yang dijadikan penanganan oleh KPK adalah penegak hukum. Tapi kan masalahnya di banyak kejadian ketika masuk di penegak hukum justru KPK-nya yang diserang. Nah ini yang sebetulnya perlu dukungan pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak mendukung atau kurang mendukung itu tentu akan berat. Dan tidak pernah ada di negara manapun pemberantasan korupsi akan efektif dilakukan oleh lembaga apapun tanpa didukung pemerintah. Tidak mungkin. Oke. Oke. Mungkin pertanyaan singkat aja lah. Saya karena kasihan Bang Novel juga. Saya sudah jemput segiri. Tanya singkat aja. Apakah Anda terlalu menangkap dengan semua ini, Pak? Capek nggak sih? Kalau mau pakai rasa-rasa mungkin saya akan memikir capek. Anda harus menangkap. Tapi ketika berpikirnya begini. Kita hidup ini sebentar Mas Yudid. Kesempatan itu yang ada. Kalau saya terus kemudian berpikir capek, kesempatannya habis keburu mati, mau ngapain lagi? Nanti capeknya setelah mati aja lah. Mumpung kesempatan terbatas, bukan kita punya waktu hidup selama-lamanya, tidak. Punya kesempatan terbatas, kesempatan ini dimanfaatkan, berbuat sebaik mungkin dengan hal yang bisa kita lakukan. Mumpung peluang itu ada. Mumpung peluang itu ada. Tidak ingin gitu. Maksudnya dengan keluarga, jalanin bisnis sesuatu, santai keluar negeri jalan-jalan. Tentu tadi saya katakan, semuanya ada plus minusnya ya. Tentunya tadi ketika saya memilih jalan untuk yang sedikit lebih mendaki dan sedikit lebih terjal gitu. Mungkin dirasakan ada kesusahan, tapi bukankah kesusahan itu membuat kita lebih baik, menata diri, lebih banyak berdoa. Kalau sedang tidak sedang dapat kesusahan, kira-kira berdoanya mungkin agak lebih kurang walaikannya ya. Iya, betul. Bro, pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir. Apakah masih berharap bahwa oknum atau siapapun itu yang menyeramkan air keras ke wajah Anda ketangkap? Pasti saya mendesak agar itu ditangkap. Saya mungkin ada dua pertanyaan. Apakah sih mengharap dan apakah masih ada harapan? Yang pertama, saya bukan masalah mengharap. Tadi kan saya katakan bahwa saya menerima apa yang terjadi kepada diri saya. Yang kedua, saya katakan bahwa saya tidak dendam dengan pelakunya. Saya maafkan bahkan pelakunya. Tapi untuk kepentingan peradaban, kepentingan kemanusiaan, saya mendesak agar ditangkap pelakunya. Kenapa? Jangan sampai pelaku ini berbuat pada orang lain lagi. Saya berkontribusi itu berbuat kalau dia kemudian berbuat lagi. Itu berbahaya. Dan tentunya saya ingin dengan ini kemudian bisa ditangkap orang-orang yang berpeluang untuk berjuang pemberantuan korupsi ke depan, itu semakin bersemangat dan semakin berani. Semakin berani. Ya, Kalau ditanya ada harapan apa tidak? Ini kan lebih penting. Orang berharap boleh. Tapi apakah menurut Anda ada harapan? Kalau dibiarkan dalam proses normal, harapan itu saya katakan tidak ada. Oleh karena itu saya mendesak kepada Pak Presiden dan perlu diingat Pak Presiden merespon kok. Pak Jokowi sudah empat kali merespon hal itu dengan memberikan target. Walaupun yang tiga kali tidak ditaati ya. Tapi ini kan diberikan taslet lagi sampai awal Desember kalau nggak salah. Dan saya berharap perintah Pak Presiden itu dilaksanakan. Kenapa sih lo nangkap pelaku yang begini harus ditangkap. Ini perbuatan kejahatan. Dan ketika ini dibiarkan saya yakin ke depan orang-orang yang seperti itu berani akan berbuat kepada orang lain lagi. Tapi satu hal yang penting terkait dengan apa namanya apa yang terjadi kepada diri saya dan saya katakan bahwa saya menerima apa yang terjadi kepada diri saya dan saya maafkan pelaku. Kenapa begitu? Ini hal yang penting dan saya ingin memberikan semangat kepada orang-orang yang bisa jadi menjadi korban dan pada saat dia sedang berjuang untuk kebaikan. Saya ingin memberikan pandangan begini. Bahwa Allah SWT itu sayang dengan kita sebagai ciptaannya. Sebagai hambanya. bahkan melebihi dari seorang ibu kandung kepada anaknya. Jadi apa yang terjadi kepada diri kita pasti itu bukan keburukan. Kalau kita berpikir yang positif. Kalau kita merespon dengan buruk buruk betul kepada diri kita. Tapi kalau kita merespon dengan kebaikan yang terjadi kita ambil sisi-sisi untuk membuat semangat kepada kita dan membuat kebaikan buat kita. Dengan begitu kita tetap survive dan berbuat baik. Walaupun tidak tertangkap pendingnya? Walaupun tidak tertangkap. Karena bagi saya yang penting itu adalah ikhtiar saya. Kalau hasil kan bukan urlang saya. Usaha yang penting kita usahanya. Konsentrasi di usahanya bukan di hasilnya. Karena kalau saya berpikir atau konsentrasi kepada hasil saya khawatir kepada saat tertentu tidak sesuai dengan harapan saya putus asa. Tapi kalau saya berfokus kepada usaha atau ikhtiar saya kalau tidak berhasil saya masih punya peluang usaha yang berikutnya. toh juga setiap pahala yang ini pasti dibalasi. Pasti ada kebaikan untuk saya. Jadi saya nikmati. Jadi dinikmati. Ya. Luar biasa. Novel Baswedan. Ya lagi terima kasih banyak. Ini jarang banget orang mendengarkan kisah seorang novel Baswedan sampai seperti ini. Yang saya dapat dan saya terima disini adalah sebenarnya bukan tidak ada rasa takut. Rasa takut itu ada manusiawi wajar. Tapi kalau Anda berada di jalan yang benar Anda juga percaya bahwa semuanya memang takdir Allah juga. Dan Anda lari ke sana juga. endingnya maka perbuatan kebaikan atau kebenaran harus terus dijalankan. Benar. Tanpa melihat apapun pantangannya. Ya harus begitu. Karena kalau kita masih berpikir apa namanya resiko dan lain-lain ujung-ujungnya kita gak ngapa-ngapain. Kesempatan berbatas waktu. Ada ada waktunya habis nanti. Waktunya habis kita gak ngapa-ngapain. Rugi kita. Rugi. mumpung masih hidup masih ada di dunia kita terus bekerja terus melawan nanti istirahatnya kalau udah mati gitu ya. Udah mati. Balasannya biar banyak dapetnya. Balasannya lebih banyak. Oke bye. Let's close the door. 5, 4, 3, 2, 1 close the door. 2, 3, 2, 1